In 2021, dan saya berharap bahwa perjambuan Tuhan yang kita yakini di dalam iman sebagai tubuh dan darah Kristus akan mengantar kita melalui 2021 sampai selesai. Bapak-Ibu dan Saudara-saudara, di permulaan tahun ini banyak kisah yang dasar dalam hidup ini. Beberapa banyak saudara yang kita kasihi, mereka harus pergi meninggalkan kita. Lalu, dalam perjalanan kehidupan saya sebagai seorang ahma Tuhan, ada banyak orang yang memiliki andil di dalam perjalanan saya. Pertama dulu, saya masih sekolah SR. Setelah ayah saya meninggal, ekonomi kami sangat buruk. Sampai potong rambut, jangankan potong rambut dan makan minum saja, sulit. Dan setiap kali rambut saya panjang, ada seorang sahabat kakak, sahabat yang lebih umur dari saya 7 tahun. Dia adalah majelis gereja silam. Waktu itu, dia selalu katakan sama saya, Eh John, rambutmu panjang, mari kau biar terpotong. Padahal dia bukan tukang pangkas rambut. Tapi dia berbelas kasihan daripada saya. Setiap rambut saya panjang ke gereja, saya masih di gereja yang lama, di gereja silo di sana. Dia selalu bilang, John, datangin, dia terpotong rambut. Waktu saya beruntungan jadi ahma Tuhan. Dia orang pertama beli dasi buat saya. Tiga hari yang lalu, mereka ada rapat. Majelis berkali di silo. Lalu terjadi silam berdapat. Dia keluar dengan tidak senang. Lalu sampai di muka gereja, dia jatuh dan meninggal. Lalu saya bilang, Ibu Gembala, Selagi mereka masih hidup, saya tidak mau pergi. Sebab nanti orang gereja silo bilang, saya pergi untuk bujuk orang-orang di sana. Untuk datang gereja di sini. Tapi ini semati. Jadi mari kita pergi. Untuk melayang. Kita ingat orang punya baik. Kita ingat orang punya andil. Dalam mengisi perjalanan pelayanan saya. Dan saya masih ingat, waktu saya masih pemuda di gereja itu, ada pendeta yang khutbah sembarang. Saya mau berkelahi dengan pendeta, dia pegang tangan saya. Dia bilang, John, jangan. Dia pendeta. Jadi kami pergi melayang kemarin dulu. Sudah kubur kemarin. Dalam hidup ini, setiap kita, Pasti kalau duduk dan renungkan, ada orang-orang yang memiliki andil. Walaupun tidak terlalu berarti bila diukur hari ini. Potong rambut berapa harganya. Satu dasi berapa harganya. Tapi pada saat itu berharga. Berarti. Dalam permulaan tahun ini. Banyak hal yang luar biasa terjadi bagi kami. Empat hari, tiga hari yang lalu. Ibu gembala. Pada pagi hari atau sore. Sore hari. Sedang duduk di rumah. Lalu dari dealer. Mobil. Mengantar sebuah mobil expander terbaru. Kira-kira harga hampir 300 juta. Kurang sedikit 300 juta. Dikatakan bahwa ini hadiah buat ibu gembala. Wapi ibu gembala telepon saya. Saya masih di gereja. Saya biasa datang pagi sampai malam baru pulang. Ke rumah. Pulang saya telepon. Kami cari tahu yang memberi. Lalu dapat nomor telepon yang memberi saya telepon. Saya bilang kenapa sampai pak kirim mobil ini buat kami pakai pelayanan. Sebab dua tahun yang lalu saya juga dapat hadiah satu mobil. Dua tahun setengah yang lalu. Yang sedang saya pakai buat pelayanan. Dan dua tahun kemudian istri saya dapat. Ibu gembala dapat. Lalu saya tanya sama pak ini. Saya bilang bagaimana sampai di tengah ekonomi kolam seperti ini. Keos tidak laku. Tak toko tidak maju. Perusahaan tidak maju. Semua orang berkeriak ekonomi rumit dan berat. Bagaimana sampai pak pamerikan mobil yang masih 0 km. Masih pelat putih. Dia bilang saya dengar suara Tuhan. Beli mobil itu kirim kasih ibu gembala. Karena dia sibuk melayani. Membantu bapak gembala. Berulang kali suara itu. Dan dia bilang saya harus cepat taat dan tanggal. Lalu saya bilang sama dia. Kalau jemaat tanya dan orang tanya. Kami akan sebut nama bapak sebagai pemberi. Dia bilang saya minta supaya nama saya jangan disebut. Karena Firmen Allah berkata tangan satu. Berikan tangan yang lain tidak boleh tahu. Lalu saya bilang sama dia. Nanti jemaat masyarakat akan omong. Dalam keadaan susah. Pendekat bersenang-senang beli mobil baru. Pendekat berfoya-foya dengan mobil mahus. Lalu dia bilang. Kalau orang tanya bilang saja. Bapak di sorga. Perintahkan untuk kirim mobil ini. Dan tidak perlu menyebut nama saya. Sampai sekarang saya dan ibu gembala. Tadi ini baru kami coba. Emre datang di gereja. Tapi sudah tiga hari ini kami simpan saja. Kami hanya lihat. Kalau orang membeli mobil seperti kepada saya. Dua tahun setengah yang lalu. Itu di saat ekonomi bagus. Orang dapat berikan banyak. Terima kasih. Tapi ini di saat semua kolaps. Ekonomi buruk semua. Jadi kami lihat dan kami terheran-heran saja. Lalu dalam perlindungan itu. Kami mendapatkan sebuah. Seperti ketetapan hak. Suara Tuhan di hati kami. Yaitu. Ini kamu saksikan. Bahwa kalau Tuhan mau tolong orang. Dia tidak pernah dipenaruhi oleh situasi. Keadaan. Orang bilang sulit. Konek ekonomi. Tapi kalau Tuhan mau tolong. Itu semua tidak mempengaruhi Tuhan. Untuk memperkati kita. Terus terang saudara. Sampai sekarang kami masih. Terkagum-kagum dengan Tuhan. Karena dalam pemikiran normatif. Situasi buruk seperti ini. Orang membantu pekerjaan Tuhan saja. Dipikir setiap mati. Sampai anda tahu. Kesukaran kesulitan yang rumit dan berat. Ini gereja ini. Mengakhiri tahun 2020. Kita menolong transfer ke hampir seratus hamba Tuhan. Untuk badan pengurus daerah. Pendeta di badan pengurus daerah. Smart. Itu 52 orang. Hamba Tuhan yang punya koleknya 200 ribu ke bawah. Itu kita transfer ke rekening mereka 33 juta. Anda bisa hitung berapa banyak. 52 orang. Berarti 150 sekian juta. Ke Sumba. Puluhan hamba Tuhan. Kita transfer 33 juta ke dalam rekening-rekening mereka. Ke Alor, Sabu, dan Flores. Kita transfer 33 juta. Tiap hamba Tuhan yang punya koleknya. Satu bulan tidak sampai 200 ribu. Gerinja ini telah menolong banyak hamba Tuhan. Itu dari uang saudara. Itu dari koleknya saudara. Itu dari persembahan saudara kita. Masuk dalam misi. Masuk dalam pekerjaan Tuhan yang besar. Dan ini tinggal beberapa hari lagi kami akan kirim bantuan buat beberapa banyak gereja yang baru dibangun. Anda dengar ini, Anda akan pikir sesuatu yang aneh dalam gereja ini. Tidak kumpul duit. Tapi ada duit selalu bantu semua. Mungkin karena kita punya hati bagi pekerjaan misi begitu besar. Pembantu. Di dalam keadaan yang sukar-sulit ini. Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan sukar-sulit. Sehingga dia kirim mobil baru. Kami pakai lagi. Tadi sekali lagi kita berikan sanjuan. Satu-satunya gereja di Indonesia. Yang membantu misi secara internasional gereja ini. Dulu hampir berapa banyak tahun ada misionaris dari gereja ini. Yang ada di Sudan, Afrika. Kita bantu. Lalu ada misionaris dari gereja ini. Di Tiongkok. Kita harus bantu. Pembukaan gereja. Di Jakarta. Kita bantu. Lalu di NTT. Hampir ratusan gereja dibantu. Ketika kita melakukan itu. Tuhan ingat kita semua. Dan saya percaya Tuhan memberkati saudara. Berikan sanjuan terbaik. Nah hari ini saya akan menyampaikan di minggu yang kedua ini. Mengingatkan kita tentang tema 2021. Tema along 2021. Sepanjang 2021 yaitu everything must be changed. Artinya semua, seluruhnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita harus berubah. Dalam pengertian yang positif. Lalu ada ilustrasi yang sudah ditayangkan dari permulaan akhir tahun. Yaitu mulai dari Natal sampai sekarang. Karena setiap Natal kita lahirkan tema baru untuk tahun yang baru. Bahwa kalau tidak berubah. Itu berarti ada sesuatu yang buruk. Ada penyakit. Kalau pohon ilustrasi ini. Kalau pohon ditanam dan dia tidak tumbuh. Sudara periksa. Pasti ada ulang atau ada sesuatu di pohon dan di akarnya. Sehingga dia tidak bisa tumbuh. Dan kalau tidak tumbuh berarti tidak berubah. Penampakannya tidak berubah. Dan kalau tidak bertumbuh, kapan mau berbunga? Dan kalau tidak berbunga, kapan mau berbuah? Jadi harus ada pertumbuhan. Artinya harus ada perubahan. Harus diubah. Jadi ilustrasi ini yang akan menolong kita. Bahwa kita sedang ditanam di tanah yang subur. Sebenarnya kelompok karismatik pentakustal adalah tanah yang subur. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, berbunga dan berbuah. Maka kita kembali kepada status kita yang lama. Dalam kelompok yang bukan karismatik dan pentakustal. Yaitu kelompok stagnan. Kelompok yang tidak bisa bertumbuh. Kelompok yang hanya bisa menyelesaikan liturgi dan tata cara gereja. Dan tidak mengalami apa yang disebut transformasi perubahan. Yang dalam dari kehidupan kita. Atau sebuah reformasi yang mengubah baik dalam dan luar. Dari sisi kerohanian kita. Jadi saya mulai dengan langkah-langkah yang membuat hati Yesus terarah kepada kita. Untuk apa? Untuk membuat transformasi. Atau everything must become true atau become changed atau becomes anything new. Every time, everything must be changed. Harus jadi baru. Harus berubah. Dan perubahan itu bisa terjadi. Bila kita dengan Tuhan jalan bersama-sama. Langkah-langkah yang membuat hati Yesus terarah kepada kita. Langkah-langkah yang membuat hati Yesus terarah kepada kita. Yaitu pertama. Nomor dua. Lupakan penghalang yang ada di dalam menurut Lukas Fasal 19 ayat 2-3. Forget the obstacle that exists. Lupakan. Rintangan atau halangan. Yang secara kasar mata ada. Nah, rintangan itu saya coba baca di dalam ayat-ayat ini. Di situ ada seorang. Lukas 19 ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sekeos Kepala Pemungun Cukeng. Ini hambatan bernama Bos. Biasa Bos itu pada umumnya Bos-Bos sekarang kurang suka cari Tuhan. Karena se-Bos punya jabatan, punya kedudukan tinggi. Biasanya yang kita lihat hari ini itu jadi hambatan. Untuk orang cari Tuhan. Karena dia pikir saya se-Bos. Sebab di sini dia Kepala Pemungun Cukeng. Kepala Kantor Pajak. Atau berkali menteri keuangan berkali begitu. Atau menteri pajak kalau ada menteri pajak. Lalu halangan yang kedua. Ia seorang yang kaya. Biasa kalau kaya itu kan tidak hormat orang lagi. Anggap remnya orang lain. Kekayaan lebih dihormati. Uang, harta. Itu lebih dihormati daripada orang. Sampai manusia diukur dengan uang. Hidup diukur dengan uang. Semua. Biasa orang kaya itu pada umumnya susah cari Tuhan. Karena mereka cari Tuhan buat apa? Untuk kaya. Saya suka ya cari Tuhan. Bikin apa? Cari berkat kalau cari Tuhan. Saya suka ada berkat. Ini penghalang. Bahaya. Ketika kita menjadi orang diberkati. Menjadi orang kaya. Menjadi pejabat. Pada umumnya. Orang kurang suka dengar firman Tuhan. Orang kurang suka cari Tuhan. Tapi sisa keos. Kepala pajak dan orang kaya ini. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil menhalang yang berikut. Karena banyak orang. Karena persoalan eksternal. Sangat menghambat. Banyak orang menghambat dia. Kadang-kadang juga. Ada orang yang cari Tuhan. Ada kawan. Yang suka kurang ajar. Yang tidak mendorong dia untuk cari Tuhan. Tapi bujuk dia ke tempat pelajuran. Memabukan. Diskoti. Mabuk. Tempat yang kotor. Banyak orang. Yang menjadi penghambat. Ini tidak berhasil. Karena banyak orang. Yang berikut. Persoalan internal. Yaitu badan yang pendek. Ini halangan. Pertama dia punya jabatan. Kedua dia kaya. Ketiga banyak orang. Menjadi penghambat. Keempat. Dia punya badan pendek. Tapi. Sang Deus harus melupakan itu semua. Jabatannya. Kekayaannya. Orang banyak yang menghalangi dia. Untuk dia tahu siapa Yesus. Dan badannya yang pendek membuat dia tidak bisa lihat Yesus. Itu semua dia lupakan. Dan dia terus berjuang. Mari kita lihat yang kedua. Jadi. You must forget. The obstacle that exists in your life. Kita harus melupakan. Hambatan apapun. Kekurangan apapun. Yang menjadi hambatan. Tangan untuk kita tidak bisa ketemu Yesus. Kita harus lupakan. Sekesu lupakan. Dan saya coba. Menterjemahkannya dalam beberapa hal sederhana. Kira-kira penghalang atau hambatan hari ini. Membuat kita. Yang kadang-kadang. Ada di gereja. Ada di persekutuan. Ada di dalam kelompok karismatik. Banyak kali tidak ketemu Yesus. Cari Yesus tapi tidak ketemu. Karena ada banyak halangan. Yaitu. Mudah menyerah. Sekesu tidak mudah menyerah. Kalau hujan sedikit. Ah hujan. Jadi tidak ke gereja. Mudah menyerah. Ah. Kalau ada sedikit urusan di hari minggu. Langsung urusan hari minggu. Di prioritas. Urusan Tuhan. Kasih tinggal. Mudah menyerah. Ketika mau datang di gereja. Perut sedikit tidak enak. Lalu Tuhan tahu lah. Perut kurang enak. Dia tidak menyerah. Mudah menyerah. Ini hambatan. Hambatan tidak seberat. Yang sekeos mengalaminya. Dia punya status. Punya jawatan. Sebenarnya ini hambatan yang luar biasa. Untuk dia cari Tuhan. Kekayaan yang membuat dia. Ini hambatan besar. Karena dia bikin mau cari apa lagi. Cukup sudah. Orang banyak sudah mengalami dia. Dia bilang. Tuhan tahu. that I am looking God but too much people stand around me and pray difficult for me to look at Jesus dia bisa katakan bahwa saya punya keinginan cari setelah banyak orang sekeliling membuat, saya tidak bisa lihat Tuhan tahu hati saya Tuhan tahu hati kita Tuhan tahu hati saya lalu dia menyerah dan tidak cari lagi, tapi nanti kita lihat terus yang kedua hambatan di medsos, di media sosial di khutbah-khutbah banyak penginjil pendeta telah mengatakan sering hati menjadi hambatan buat kita untuk ketemu Tuhan dengar-dengar khutbah, hati bunyi khutbah ditinggalkan dulu, lihat hati ini hambatan WhatsApp masuk biar khutbah wahku sedang kerja kalian tinggal lihat hampir malah sampai bisa menjawabnya ini hambatan jadi tolong kalau masuk gereja hampir itu dikasih sayur supaya tidak dengar berita apa-apa dulu dengar firman Tuhan ini hambatan masih banyak lain yang menjadi hambatan kadang-kadang kita datang ke gereja hari Minggu kita sudah mendahului dengan membuat program setelah ibadah bikin ini, bikin ini jadi kalau ibadah hanya lambat sedikit sudah-sudah mengalami hambatan tidak fokus lagi sebab sudah mau diurus ini rekreasi mau di pesta orang nikah mau diurus ini jadi firman Tuhan yang disampaikan goes astray terpencar kemana-mana tidak masuk ke dalam hidup kita yang kedua untuk memiliki apa yang menjadi tema kita everything must be changed jadi yang kedua harus memiliki keinginan dan usaha yang sungguh-sungguh we must have the will and the effort really kita harus memiliki keinginan dan usaha sungguh-sungguh like segeos seperti segeos kita lihat ayat yang ketiga dari fasal 19 ini juga ia berusaha anda dengar kata itu kalimat itu ia berusaha artinya dia tidak stagnan dan statis di tempat atau dia tidak berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu jadi musti ada ini musti we have the will kita harus memiliki keinginan keinginan and they afford real dan usaha sungguh-sungguh ketemu Yesus kalau kita datang di gereja dan tidak ada keinginan yang kuat jumpa Yesus keinginan yang sungguh-sungguh jumpa Yesus ya kita datang menghadiri satu tata menyelesaikan sebuah tata cara seremoni dalam hari minggu untuk beribadah nyanyi satu dua nyanyian tepuk tangan lalu dengan firman Tuhan kasih kolek lalu pulang lebih daripada itu mungkin tidak ada tapi sekelos memberikan kepada kita adres yang menarik bagian kedua ini kalau mau mengalami everything must be changed segala sesuatu di dalam hidup kita harus diubah harus berubah yang kedua ini harus ada usaha we must have the will and the effort really sungguh-sungguh kita must memiliki walaupun banyak tantangan kalimat berikut tetapi tidak berhasil karena orang nanya sebab padahal pendek meskipun banyak tentangan tapi dia ada usaha sungguh-sungguh kalau kita ada dalam pertemuan ibadah hanya mungkin eh nanti kalau tidak di gereja pendeta tidak lihat nanti pendeta bilang apa minggu depan atau kalau ketungguh di jalan lalu pendeta tanya kenapa saya datang di gereja untuk mau jawab apa yang baik di gereja mungkin itu sesuatu yang baik tapi bukan yang terbaik sebab jauh lebih baik yang dianyukan untuk terjadinya everything must be changed in our life harus ada bagian kedua ini ada kerinduan ada keinginan ada usaha sungguh-sungguh walaupun awalnya sulit mendapatkan lalu yang ketinya perlu tindakan cepat ada action yang cepat lalu meninggalkan menihadakan semua rintangan atau kesukaran we need fast action by running and clearing all obstacle perlu tindakan cepat dengan berlari atau berlari dan menihadakan semua rintangan kesukaran sebab dalam hidup ini siapa bilang tidak ada tentangan siapa bilang tidak ada kesukaran siapa bilang tidak ada impitan siapa bilang tidak ada pressure selama ada pressure tetapi perlu ada tindakan cepat action fast action by running dengan berlari and clearance all obstacles dan membersihkan menjauhkan semua rintangan halangan halangannya saya orang kaya saya punya kedudukan eh orang banyak yang mengalami saya eh saya pendek itu semua halangan dia jauhkan itu semua saya baca saya baca empat jadi tindakan cepat maka berlarilah ia mendahului orang banyak tindakannya cepat dengan berlari running and very funny the rich men and the men have big job climb the tree that's very funny sangat lucu orang kaya orang punya jabatan punya kedudukan climb victory naik ke atas oh karena dia pedek dia meninggalkan semua harga dirinya pangkatnya reputasinya prestisinya ketidakmampuannya sebagai seorang yang pedek susah lihat Yesus karena orang banyak tapi dia memiliki action yang cepat we need fast action by running seperti light and clear all obstacles and climb the sycamore tree dan mulai panjang pohon kadang-kadang gengsi aku sombong kita membuat sulit kita bertindak cepat untuk bertemu Yesus contoh sederhana kalau ada teman saudara om om bel saudara eh kak om kotor eh so baik sesuai firman Tuhan itu bertobat eh kak tidak boleh begitu justru anda tidak punya action cepat untuk bilang iya betul 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 lama jadi gampang berbuat dosa berkali begitu karena kan kita punya tindakan lambat karena kan kita sakit lalu kita tidak buru-buru datang kepada Tuhan, tapi kita buru-buru datang kepada para medis atau paling celaka lagi datang kepada dukun lalu ada orang bilang, kak, adik bapak, jambut, begitu itu tidak benar, justru banyak orang yang tidak bertuah, mereka justru membalasnya, mereka tidak cepat menanggapi kebenaran itu, tapi mereka bilang, eh lu tutup mulu, lu baru lahir kemarin sama seperti dulu saya saya pendeta gemir pertama yang khutbah terlalu keras beri mengenai sopilaru, siripinang, semua jadi waktu itu saya dianggap sesat saya diundang khutbah di gereja Polonia, Polino, itu waktu pendeta Allah, Bapak Yaakob pendeta Maks Yaakob, Almarhum pendeta disitu beli akan tukang minum, tukang roket, tukang makan siri karena dia pendeta di Angkro, baru pindah disitu saya khutbah selesai dia panggil saya ke ruang pasturi dia bilang, John lu ini kan baru pendeta kemarin lu masih bawa susu saya ini kan pendeta supaya lama kenapa lu khutbah jangan makan siri jangan robo jangan mabuk saya pendeta senior saya bilang itu firman Tuhan dari betah khutbah terserah mau marah betah silakan mau undang lagi betah khutbah silakan tidak mau undang tidak jadi bukan tanggapnya positif bukan tanggapnya cepat aksinya cepat untuk tindakan cepat menyambut itu firman Tuhan tapi ada alasan menghambat lalu 6 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu ada mahasiswa Pak Tungga punya anak wisuda jadi saya pergi homba di pasar Ipresconino keluarga Tungga dengan keluarga Yaakub ada hubungan karena kawin-kawin jadi Pak Yaakub hadir Pak Mita Yaakub hadir saya yang khutbah saya yang berdoa selesai berdoa dia panggil saya John karena dia lebih umur saya banyak dia bilang John duduk sini lalu saya tanya saya bilang Pak Max bagaimana dia bilang John kalau saja saya cepat tangkap lukunya firman Tuhan puluhan tahun yang lalu 40 tahun yang lalu kalau 6 tahun yang lalu 45 tahun yang lalu kalau saja saya tangkap cepat penyampaian firman Tuhan saya tidak begini John saya bilang bagaimana Pak Max sekarang mana dia bilang saya baru pulang dari Australia saya masuk rumah sakit disana dokter kasih saya pehihan dua kalau mau umur panjang berhenti rokok berhenti minum sopi berhenti makan siri kalau kalau mau mati teruskan teruskan jadi Pak Max bilang sama saya kalau saja saya cepat tanggap apa yang lu beritakan 45 tahun yang baru bu 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 tidak begini dia bilang bu tidak begini lalu dia bilang nanti saya datang bersaksi di lupung gereja jadi saya bilang aku saya senang karena saya menikah dia campur urus juga karena dia ketua si noh dia dulu si noh dia bilang nanti saya pergi di lupung gereja saya bilang oke bapak datang khutbah ya bu datang khutbah dia bilang saya tidak khutbah saya hanya mau cerita bahwa kalau mau bersaksi saja kepada lupung jemaah bahwa kalau lu omong apa lupung gemar omong apa dengar karena saya ini pendeta senior dia pendeta junior saya tidak mau cepat dengar sama dia di buah akibat seperti saya tidak mau berhenti rokok minuman keras akibatnya saya sudah dekat mati jadi saya bilang oke minggu depannya lalu dia bilang oke minggu depan minggu depan saya telepon pak tunggal saya bilang tolong hubungi pak masuk dulu dia bilang minggu depan dia mau bersaksi disini pergi hubungi total dia sakit minggu kedua lagi saya bilang pak tunggal pikir hubungi dulu beliau dia mau bersaksi disini pikir lagi dia ada sakit minggu ketiga hari jumat saya telepon sama pak tunggal turun dulu kastil makhluk janji itu mau bersaksi disini pak tunggal bilang pak john beliau sudah meninggal kemarin dulu selesai jadi kalau kita dengar firman Tuhan kalau kita mau firman Tuhan kita mau firman Tuhan kita mau firman Tuhan Yohanis 1-4 itu mengatakan pada mulai firman firman bersama sama dengan alam firman ayat 2 menjadi manusia tinggal di antara kita tanpa dia tidak ada satu pun yang tercinta dia yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus kalau kita ingin dapatkan dia akan terjadi perubahan mesti ada tindakan cepat tahu semara sama orang kalau orang amung kebenaran kepada kita we need fast action by running dalam pas inggris sangat menarik kita perlu satu tindakan cepat dengan berlari berlari bukan berdiri tanpa menyanggut kebenaran harus melari menyanggutnya harus ada tanggapan yang cepat ayat tempat maka berlari lah ia mendahului orang banyak orang memanjat ponara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ Zacchaeus take decision to fast action by running and climb the tree because he know Yesus want to throw this way dia berlari dia bertindak cepat karena dia tahu Tuhan Yesus akan lewat dari jalan ini jadi kalau dengar ingin perubahan jangan slow-slow menyambut kebenaran harus semangat 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 harus tindakannya cepat yang coba digambarkan di sini dengan lari kalau mau ketemu sang pembuat restorasi perubahan yang keempat memiliki tanggapan respon yang cepat jadi tadi tindakan yang cepat sekarang respon menangkap tadi tindakan aksi sekarang meresponi suara Tuhan ayat 5 dan ayat 6 saya baca ketika Yesus sampai ke tempat itu dimana dia sudah bertindak cepat naik di atas pohon lari mendahului naik di atas pohon Yesus lewat dari situ ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata segeralah turun segeralah menumpang di rumah ayat 6 segeralah turun dia memiliki tanggapan yang cepat dia dengar suara Tuhan dia tidak bilang sabar seperti ada perumpamaan yang kita baca dalam keempat Injil itu ada raja yang membuat pesta perkawinan anaknya lalu dia suruh abeat abeatnya his servant going out invite every people that's already I sent invitation to them dia suruh hamba-hamban yang keluar untuk menjemput orang-orang yang sudah menerima undangan yang dia kirim tapi orang-orang bilang tanggapannya lambat tanggapannya tidak cepat tanggapannya tidak jelas ada yang berkata eh saya baru beli sapi saya mau pergi lihat sapi saya baru nikah saya belum bisa pergi saya baru beli tanah jadi saya mau pergi lihat tanah itu saudara lihat ini Tuhan Yesus angkat perumpamaan ini mendapatkan keanehan dari alasan alasan orang itu kan anehnya apa masa orang beli tanah belum beli tanah lalu beli baru nanti diundang baru bilang beta baru beli tanah kan ini aneh masa dia beli sapi belum beli belum pereksa sapi dia supaya baru waktu diundang baru dia bikin alasan tanggapannya slow dan dia menyodorkan berbagai alasan dia beli sapi pasti dia supaya sapi dulu baru dia beli nah bapak ibu saudara saudara banyak orang susah mengalami everything must be changed everything be changed in here in in his life banyak orang susah mengalami itu sebab apa tanggapannya responnya kepada firman Tuhan terlalu slow padahal umur kita di bumi ini kan pendek kita mau berapa lama disini kita mau tahan sampai 150 tahun itu kerinduan gembala mau dan kerinduan kita tapi apakah diantara kita bisa hidup lebih dari 90 tahun atau 100 tahun lebih banyak mati di umur 80 jadi kalau sekarang saya 72 tinggal lagi 8 tahun jadi muslim cepat melayani cepat memberitakan firman Tuhan cepat hidung kudus cepat hidung salai cepat hidung menghormati Tuhan cepat berkorban cepat bertindak cepat melayani pekerjaan misi cepat karena waktu kita pendek Billy Graham adalah seorang penghutbah kelas dunia yang pernah berhutbah ada negara yang bertobat saya dengan ibu gembala pergi ke Amerika pergi ke rumahnya di North Carolina di Billy Graham punya rumah saya mau pergi untuk berterima kasih karena dia pernah membayar perjalanan saya keliling Eropa hotel di Eropa saya tinggal di mana semua dia sebayang lalu saya naik kenderaan di seluruh Eropa hanya pakai gelang semacam gelang di gelang itu sudah isi pulsa pembayaran naik tren naik taksi masuk rumah makan sorong saja itu gelang saya aman di hotel mana saya masuk sorong saja itu gelang jadi saya rasa dia luar biasa menolong saya membuat saya bersemangat dalam pekerjaan misi saya bilang Ibu Gembal setelah kita kongres pertemuan rapat besar habat Tuhan sedunya di Pasadena saya bilang kita berangkat pergi ke North Carolina pergi ke rumahnya kita terbang dulu ke dua negara bagian lain pergi ke North Carolina Anda tahu setujuannya hanya pergi minta terima kasih tapi waktu kami tiba dia sakit jadi dilarang dokter untuk ketemu dia tak siap saja jadi saya tulis nota sepotong give thanks to everything he has done for our ministries in Europe saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh yang dia sudah buat bagi pelayanan saya di Europe di Eropa saya tulis di bawah paspor John from Timur Indonesia lalu kami pulang Anda tahu tinggal tiga bulan umur seratus tahun dia meninggal tahu lah kami bisa seratus tahun tapi apakah kita bisa seratus tahun ingat terima firman Tuhan seperti Sakeos dia terima firman Tuhan turun Sakeos segera turun dia juga segera 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 tinggalkan dosa segera segera tinggalkan kemenafikan kepalsuan sandiwana berbagai macam perbuatan banyak segera harus tanggap bernyajepan lalu Sakeos segera segera come down and receive Jesus with happy and peace ya segera turun dan terima Yesus dengan damai saja if you want every thing must be changed in your life do quickly as number four kau ingkau mau supaya terjadi perubahan di dalam hidupmu bertindak segera tanggapi segera cepat seperti yang sekeos lakukan yang kelima akibat itu semua menghasilkan yang terindah akibat nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat yang kita sudah dengar itu menghasilkan yang terindah yaitu everything must be changed in sekeos life and all family kita dengar tetapi sekeos berdiri dan berkata kepada Tuhan ini yang terjadi hasil Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lima ini ayat yang kedelapan we must produce the most beautiful kita harus menghasilkan yang terindah yang terindah ini yang baru kita baca nanti saya kasih tujuh kepada surat ayat sembilan kata Yesus kepadanya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham mari kita lihat tiga hal yang terindah pertama pari singer song leader naik ke atas love goes to the hell place mulai dia mengasihi orang yang tak berdarinya dulu tidak pernah dia hanya pikir kumpul duit kumpul duit kumpul duit kumpul duit sampai orang miskin pun dia beras semua orang dia beras tapi waktu dia lakukan empat hal penting itu pertama terjadi everything must be changed terjadi segala sesuatu berubah mulai dari pertama mulai menasihi orang susah orang miskin dia bilang harta milikku yang saya kumpul penuh sekian lah saya berikan kepada orang miskin love goes to half bless kasihnya mulai ditujukan kepada orang yang tidak ada harapan kalau dulu orang tidak ada harapan yang ada harapan pun dia cekin tapi terjadi perubahan yang kedua menghasilkan sadar akan kesalahan produce be aware of mistake jadi menghasilkan sadar saya orang berdosa kalau saya sudah beras orang satu kali saya ganti empat kali saya ingin mengaku dosa empat kali kalau saya sudah bikin salah sama orang saya mengaku empat kali saya bayar empat kali kalau saya sudah tipu orang satu kali saya akan berlikah empat kali kalau saya sudah jatuh satu kali saya mau bersaksi empat kali tentang kejatuhanku supaya saya tak tahu dan yang ketiga Tuhan Yesus bilang begini yaitu pernyataan Tuhan Yesus bahwa terjadi keselamatan dalam keluarga Sakeos dalam keluarga rumah ini perubahan luar biasa sebelum salvation reach Sakeos family they are they are the dead men sebelum keselamatan Yesus bilang itu berarti mereka pertama adalah orang-orang yang mati di dalam dosa mereka adalah orang-orang yang terhukum tetapi tetapi waktu dia ketemu Yesus dengan tindakan-tindakan yang menarik itu saudaraku yang saya kasihi perubahan terjadi sempurna lupakan penghalang yang pertama memiliki keinginan dan usaha sungguh-sungguh untuk ketemu Yesus perlu tindakan cepat dengan berlari bukan berdiam diri semua begitu bersegera dan yang keempat memiliki respon tanggapan kepada suara Tuhan dengan cepat dan yang kelima pasti menghasilkan tiga hal ini yang kita kenal dengan everything must be changed segala sesuatu lupa dulu susah tolong orang sekarang kita pandai tolong orang dulu susah mengaku dosa sekarang lebih gampang mengaku dosa dulu susah hidup dalam keselamatan sekarang hidup dalam keselamatan ada amin berikan sanjuan terbaik baik-baik please stand up please silahkan berdiam kita tunduk sebentar lalu mari kita redup